Kasus tambahan warga yang positif COVID-19 di Denpasar terus meroket, bahkan kini sudah menembus angka 362 kasus baru. Kondisi ini juga berdampak pada tingkat hunian rumah sakit seperti yang terjadi di rumah sakit Wangaya. Di RU RS Wangaya, Dr. Ana Agong Gede Widiasi mengungkapkan, dalam beberapa hari terakhir ini lonjakan kasus pasien yang masuk rumah sakit cukup signifikan. Bukan saja pasien COVID-19, juga pasien umum. Bahkan akibat penuhnya pasien masuk, UGD sempat tutup pada Kamis malam. Dikatakan pada 2 hari lalu, UGD dengan kapasitas 7 tempat tidur sudah penuh. Untuk mengurai keruangan perawatan cukup lama. Akibatnya beberapa pasien harus dirujuk ke rumah sakit lain. Melihat perkembangan tersebut, pihaknya kini melakukan antisipasi dengan memfungsikan garase sebagai ruang UGD darurat. Ruangan baru ini akan difungsikan untuk pasien umum, bila di UGD masih ada pasien COVID-19, karena RS Wangaya juga harus melayani pasien umum. Terlebih kini pasien umum juga mengalami peningkatan. Untuk ruang perawatan pasien COVID-19, pihaknya juga sudah melakukan penambahan ruangan. Dari semula 58 ruangan, ditambah lagi 10 dan sudah penuh. Kini pihaknya harus menambah lagi menjadi 72 ruangan khusus pasien COVID-19. Asmara Putra Balipos melaporkan.